Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabu Subianto di Padepokan, Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara kedua parpol yakni menciptakan suasana pemilu 2024 yang damai, sejuk, dan rukun, meskipun kedua parpol memiliki arah politik yang berbeda. Kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta rombongan kehambalan disambut hangat oleh Prabu Subianto yang didampingi oleh sejumlah petinggi Partai Gerindra. Surya Paloh dan pengurus partai juga disambut oleh penampilan drum band yang membawakan Mars Partai Nasdem. Usai berbicara santai dan makan siang bersama, kedua tokoh menyampaikan hasil pertemuannya kepada awak media. Menurut Prabowo, pertemuan tersebut merupakan pertemuan antara dua sahabat yang kebutuhan saat ini berkecimpung di dunia politik dan menjadi ketua umum dari partai politik. Prabowo menambahkan, keduanya sepakat untuk menghormati keputusan politik masing-masing terkait Pilpres 2024. Keduanya juga sepakat untuk menciptakan suasana pemilu yang damai, rukun, dan juga sejuk. Jadi kita berharap dan kita akan menyongsong, kita akan berjuang, nanti pemilu yang akan datang pemilu yang damai, pemilu yang konstruktif, pemilu yang kualitasnya lebih baik dari yang dulu-dulu. Dan pemilu yang selalu yang kita berharap adalah jujur dan adil. Saya kira itu dari saya dan kita sepakat bahwa ini komunikasi politik harus lebih intensif, lebih sering dilakukan dengan semua pihak. Jadi saya terima kasih kunjungan ini, Pak Surya jauh-jauh dari Jakarta. Ya, dari dalam arti, bayangkan begitu jauh beliau ke sini artinya, artinya kan ada niat. Iya kan? Ada, bukan bahasa basi, kira-kira begitu. Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh menekankan pertemuan ini tidak sebatas membahas persoalan pemilu saja, namun juga bagaimana kelanjutan arah bangsa ini ke depan. Surya Paloh dan Prabowo sepakat untuk berada di garda terdepan menjaga pemilu damai, serta mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok. Kami bertekad menjadi garda terdepan untuk menjaga suasana pemilu yang lebih stabil, yang lebih tenang. Nah ini saya pikir kalau diperankan sungguh-sungguh, dilaksanakan, teraplikasi di lapangan, inilah merupakan sumbangan konstribusi yang cukup berarti, yang bisa diperankan oleh Nasdem, Gerindra, ataupun dengan koalisi-koalisi yang kami bangun bersama. Baik Gerindra dengan koalisinya, Nasdem dengan koalisinya. Mas Bawa menyatakan pilihan boleh berbeda, tapi spirit semangat kebersamaan menempatkan kepentingan nasional interest di atas kepentingan daripada kedua partai ini, itu komitmen kami. Dari semangat ini juga membantu kita semuanya, agar apa, agar kita menghadapinya dengan tenang. Kami ingin membawa suasana yang lebih sejuk, suasana semangat persahabatan, suasana yang membangun semangat kekitaan dan kebersamaan. Kami berjanji mudah-mudahan, kami terjauhkan dari semangat untuk saling menyalahkan, apalagi memfitnah, mengadu domba satu sama lain. Kami mau berdamai dengan kondisi keadaan apapun untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Pertemuan kedua tokoh bangsa menjadi silaturahmi balasan Surya Paloh setelah sebelumnya pada bulan Juni 2022 lalu, Prabowo Subianto menyambangi Nasdem Tower di Jakarta. Tim Liputan MGM